Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawam Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan tentang tutorial cara mengisi RK Madrasa versi 2 untuk tahun anggaran 2024 Ada pun cara singkatnya, yang pertama pastikan sudah tuntas dan selesai mengisi tahun mengerjakan EDM tahun 2023 Sudah isi tujui di akun kepala Madrasa masing-masing dan statusnya sudah berhasil terkirim Setelah itu silahkan nanti login ke alamat RK Madrasa versi 2 seperti biasa Dengan menggunakan akun atau ngul kepala Madrasa terlebih dahulu untuk mengisikan pagu definitif pendapatan dan belanja Sebelum kami lanjutkan tutorialnya Bapak Ibu untuk pengisian RKAM Di sini perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait masalah EDM tahun anggaran 2023 Pada video kami sebelumnya sudah kami singgung tentang status kirim RKAM GAGA Lihat pada tampilan layar aplikasi ini Bapak Ibu, status kirim RKAM GAGA Namun Bapak Ibu, ternyata walaupun status kirim RKAM GAGA di sini Sub-kegiatannya sudah berhasil terkirim atau masuk ke RKAM tahun anggaran 2024 Jadi walaupun status kirim RKAM GAGA pada EDM tahun anggaran 2023 Jika sub-kegiatannya sudah masuk ke RKAM tahun anggaran 2024 Artinya kita bisa lanjut untuk pengisian RKAM di tahun anggaran 2024 Silahkan nanti dicik teman-teman atau Bapak Ibu, pengaturan Madrasa Apakah sub-kegiatannya sudah masuk atau belum Walaupun status kirim RKAM GAGA di sini Kita lanjutkan Bapak Ibu ke pengisian RKAM tahun anggaran 2024 Jadi langkah pertama tadi kita login sebagai akun atau RKAM kepala Madrasa terlebih dahulu Tahunnya ingat tahun anggaran 2024 Silahkan nanti dipilih menunya Pagu Definitive Pendapatan Di sini Bapak Ibu untuk pendapatan Cara menambahkannya bisa menggunakan import indikatif Jika Bapak Ibu sebelumnya pernah mengisi atau punya pagu indikatif Jika Bapak Ibu tidak ada pagu indikatifnya atau kosong Silahkan di klik tombol tambah di sini Di sini kami contohkan Bapak Ibu untuk mengklik tombol tambah saja Karena pagu indikatif kami tidak ada atau kosong Di sini kami juga berasal dari Madrasa Negeri yang mempunyai DIPA sendiri Bapak Ibu Silahkan nanti disesuaikan bagi Madrasa yang tidak mempunyai DIPA Khususnya swasta ataupun MIN Kita klik tambah untuk menambahkan pendapatan Sumber dana Bapak Ibu yang utama biasanya berasal dari BUS Untuk Madrasa yang mempunyai DIPA sendiri Biasanya langsung APBN BUS tidak ada tahap 1 dan tahap 2 Untuk Madrasa lain yang swasta atau yang tidak mempunyai DIPA Silahkan disesuaikan nanti pilihannya Apa di sini Kami contohkan di sini Madrasa Negeri yang mempunyai DIPA APBN BUS Nilai pendapatan silahkan isi nilai yang dikola Dana BUSnya untuk tahun anggaran 2024 Berapa jumlahnya Untuk 1 tahun Bapak Ibu Keterangannya Contoh Bapak Ibu Contoh keterangan Dana BUS tahun anggaran 2024 Kita klik simpan Berhasil Bapak Ibu Menambahkan pendapatan Jika ada sumber dana yang lain Silahkan ditambah di bagian di sini Sesuaikan dengan sumber dananya Kita lanjut Bapak Ibu ke menu belanja Kita klik Tombol tambah Di bagian sub kegiatan ini Bapak Ibu sumbernya Bergasa dari isian IDIP tahun anggaran 2023 Yang kami singgung di awal tadi Jika tidak masuk Bapak Ibu Silahkan nanti dikirim ulang Dari IDIP tahun anggaran 2023 Untuk menentukan sub kegiatan Silahkan nanti Bapak Ibu Tentukan tanggal dahulu sub kegiatan utama Contoh kegiatan utama Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Penyediaan beban Tepang sunah madrasa Dan kegiatan lain Di madrasanya masing-masing Di sini kaya contohkan Sub kegiatan 3.2.1 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Kelompok sasaran Silahkan dipilih Bisa lebih dari satu Waktu pelaksanaan Bapak Ibu Silahkan disesuaikan Normanya Tahun normatifnya Dari Januari 2024 Dan berakhirnya Satu tahun anggaran Desember 2024 Indikator output Silahkan nanti diklik Tanda tanya ini Untuk mengetahui Apa itu indikator output Output adalah hasil Dari sebuah kegiatan Misalnya jumlah bungu yang dilatih Misalnya ini kami contohkan Untuk kegiatan belajar mengajar Seperti ini Pelaksanaan pengoses kegiatan Belajar mengajar Atau KBL Dikator outputnya Hasilnya Bapak Ibu Bisa diklik di bagian di sini Untuk pengertiannya Contoh hasilnya Bapak Ibu Biasanya Terponuhinya Tengaksananya Tercapainya Kita masukkan Tengaksananya Pengertian kegiatan Belajar mengajar KBL dengan baik Dan lancar Kita ke bawah Bapak Ibu Target Setelah akan disesuaikan Misalnya target Berapa bulan Atau satu tahun Atau yang lainnya Di sini kami contohkan Targetnya Bapak Ibu Satu tahun Kami samakan Target satu tahun Kita klik simpan Berhasil Berhasil Bapak Ibu Silahkan nanti Tambahkan lagi Belanjanya Atau kegiatannya Bapak Ibu Yang utama Terlebih dahulu Setelah itu Bapak Ibu Untuk melakukan Pengencian Atau pendetilan belanja Kita login Ke akun Stab Ataupun Bandahara Kami lanjutkan Bapak Ibu Di sini kami sudah langsung Login Ke RKM Dengan user Pengatur Atau pendahara Di tahun anggaran 2024 Silahkan dipilih Menu yang sama Menu rencana Pagodipenitif Belanja Pastikan Bapak Ibu Sudah muncul Sub kegiatan Atau belanja Yang ditambahkan Lewat Akun kepala Madagasar tadi Silahkan nanti Dipilih Bapak Ibu Pilih saja Di bagian Kencian Di sini Klik Kenciannya Untuk Menitilkan Belanjanya Kita masuk Ke bagian Kolom Komponen Tinggal diklik Tombol Tambahnya Di sini kami Contohkan Bapak Ibu Yang sedang Anak saja Pembayaran Honor Guru Non-PNS Bisa nanti Mencarinya Lewat di sini Bapak Ibu Silahkan dicari Di filter Sesuai dengan Pertengannya Di sini Ini sudah Dikelumpukan Dan diklasifikasikan Sesuai Jenis Belanjanya Kami contohkan Lewat sini saja Bapak Ibu Mencari Jika Bisa Mempeotek Atau Sudah Tahu Kalimatnya Secara spesifik Masukkan Saja di sini Bagian Kolom Pencarian Kami masukkan Misal Honor Kata Kuncinya Di sini Kami contohkan Gaji Honor Mutin PTK Atau Operator 521213 Akunnya Tinggal Kita masukkan Bapak Ibu Di sini Harganya Berapa Ditetapkan Misal Perbulan Berapa Dibayar Perbulan Misal Per tahun Atau Perminggu Atau Per hari Silahkan Disesuaikan Dengan Kondisi Dimana Sehatnya Masing-masing Cara Membayarnya Per apa Misal Disini Kami bayar Perbulan Dibayarkan Misal Satu Bulannya 4 Juta Kita Klik Simpan Di Ketengangan Komponen Biaya Bapak Ibu Jika bisa Diisi Silahkan Diisi Ini Bapak Ibu Abu-Abu Tidak Bisa Diisi Ada Biasanya Jenis Biaya Tentu Untuk Ketengangan Komponen Biaya Di sini Bisa Diisikan Jika Tidak Bisa Diisi Bapak Ibu Lanjut Ke bagian Akun Biasanya Akunnya Otomatis Jika Lebih Dari Satu Selahkan Disesuaikan Akun Yang Paling Tepat Kita Pilih Akunnya Kita Lanjut Bapak Ibu Ke kolom Koefisien Satu Target Di sini Targetnya Kami ganti 12 Bulan Karena Dibayar Perbulan Satuannya Bisa Orang Perbulan Atau Langsung Bulan Bapak Ibu Misalnya Di sini Kita Contohkan Orang Perbulan Untuk Koefisien 2 Ini Jika Ingin Didetailkan Lagi Bapak Ibu Silahkan Didetailkan Ini Sifatnya Opsional Koefisien 2 Koefisien 3 Jika Ingin Mendetailkan Lagi Ingin Lebih Inci Atau Lebih Detail Lagi Bisa Di sini Bapak Ibu Misalnya Dalam Berapa Kali Di sini Silahkan Diisikan Nanti Ini Kami Kosongkan Saja Karena Sifatnya Opsional Saja Ini Bapak Ibu Kita Lanjut Bapak Ibu Kita Tank Lagi Sampai Koefisien 4 Masih Opsional Bapak Ibu Harga Satuan Sudah Otomatis Yang Kita Tetapkan Di Ewa Tadi Kita Masuk Ke Kolom PPN Atau Pajak Silahkan Disesuaikan Jika Ada Pajak Dipilih Harga Termasuk PPN Harga Belum Termasuk Atau Tidak Ada PPN Kami Contohkan Tidak Ada PPN Bapak Ibu Terlanjut Ini Totalnya Karena Dalam 12 Bulan 4 Juta Kali 12 48 Juta Kita Masuk Ke Bagian Sumber Dana Kita Klik Tambah Kita Pilih Bapak Ibu Dananya Selahkan Disesuaikan Dari Apa Disini Selahkan Dimasukkan Kuantitasnya Jumlahnya Berapa Tadi 12 Ini Misalkan Masukkan 11 Berarti Ada Lagi Jumlah 1 Yang Digunakan Masih Kurang Bapak Ibu Karena Tadi Kami Masukkan Koeficien 12 Oke Kita Simpan Bapak Ibu Kita Lanjut Lagi Ketipe Pencahangan Silahkan Sesuaikan Bapak Ibu Jika Menggunakan UP Atau GUP Jika TUP TUP Jika Menggunakan RS Benerangan RS Benerangan Jika Menggunakan RS KPN SK Sini Kami Menggunakan UP Atau GUP Cara Pembayangannya Selanjut Bapak Ibu Ke Bagian Kolom AKB Ini Untuk Mendetailkan Target Atau Rencana Kas Bulanannya Biasanya Bapak Ibu Untuk Pembayaran Honor Itu akan Dibayangkan Pada Bulan Berikutnya Jika Tiap Bulan Karena Untuk Non PNS Biasanya Ngajar dulu Baru Dibayangkan Gajinya Jadi Biasanya Dibayangkan Di bulan Februari Untuk Honorarium Yang Di Januari Selanjutnya Bapak Ibu Dibayangkan 5 Terusnya Jadi Nanti Pada akhir tahun Akan Double Dibayangkan 2 Bulan Bapak Ibu Biasanya Dilengkapi Dengan SPTGM Untuk Akhir tahun Anggangan Jadi Januari Bapak Ibu Biasanya Tidak ada Gaji Terlebih dahulu Untuk Honor Nanti Dibayangkan Di Pebuari Untuk Honor Januarinya Pastikan Nanti Sudah Sesuai Koefisiennya Jumlahnya Totalnya 12 Sisanya 0 Artinya Sudah Terpakai Semua Bapak Ibu Kita klik Simpan Kita lanjut Terakhir Jika ada lagi Kolom yang perlu diisi Silahkan diisi Biasanya Jika aktif Tombol Simpan Hijau Seperti ini Artinya Sudah lengkap Semua isiannya Tinggal klik Simpan Berhasil Bapak Ibu Langkah Terakhir Ini Kita akan Melakukan Paksa tujuan Di akun Kepala Madrasah Ini statusnya Menunggu Kita kembali Lagi ke akun Kepala Madrasah Kita coba Replace Saja Bapak Ibu Karena ini Loginnya Secara bersamaan Kita Replace Terlebih dahulu Beda Bungsernya Saja Yang satu Menggunakan Mozilla Yang ini Menggunakan Google Chrome Masuk Di bagian Menu yang sama Pagot Definitive Belanja Kita coba Klik Kerenciannya Masih Belum Muncul Bapak Ibu Ini sudah muncul Bapak Ibu Di akun Kepala Yang kami Tambahkan Tadi Mencian Belanjanya Lewat Akun Bandahara Gaji Kita honor Notin Tadi Tinggal Disetujui Bapak Ibu Jika Isiannya Tepat Klik Aksinya Kebawah Bapak Ibu Lakukan Setuju Oke Sudah Selesai Bapak Ibu Untuk Pengisian Belanja Langkah Bengkutnya Tinggal Diulangi Lagi Setiap Genis Kegiatan Untuk Dilakukan Pendetilan Atau Pengencian Belanjanya Lewat Akun Bandahara Jika ingin Membatalkan Atau Menghapus Bapak Ibu Silahkan Nanti Diklik Disini Klik Tolak Atau Bata Biasanya Bapak Ibu Biasanya Ditolak Bapak Ibu Silahkan Dimasukkan Ketengangannya Jika ingin Membatalkan Ada Kesalahan Setelah Disertajui Ini saja Bapak Ibu Yang bisa kami Sampaikan Pada kesempatan Singkat Kali ini Mohon maaf Jika dalam Penyampaian kami Atau perkataan kami Kurang begitu jelas Salah dan hilap Mohon dimaafkan Akhirnya kami Sudah dengan Nabi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih